Halo teman semuanya, apa kabar semua pada baik-baik ya ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel di episode ini Dapur Cantik akan membuat masakan ayam goreng oseng bawang nah bagaimana cara membuatnya kebayang nanti gurunya masakan ini ya ayo simak terus, jangan kemana-mana hingga selesainya nanti untuk membuat ayam goreng oseng bawang saya sudah sediakan 1 kg ayam potong ini saya menggunakan bagian paha dan sayap ini juga terserah teman-teman ya sesuai selera aja, mau sayap aja boleh, mau bagian paha boleh kemudian juga ada bawang merah ini yang saya biarkan utuh saja ya sengaja yang pilih kecil-kecil saja kalau teman-teman tidak dapat yang bawang merah kecil, boleh yang besar cuma harus dipotong-potong begitu ya dan ini semuanya ini siap untuk diolah pertama, saya marinasi ayamnya dulu ya teman-teman ini bawang putih yang sudah saya haluskan garam gula pasir merica bubuk ini nanti rasanya akan enak banget ya ini bagian powder 1 sendok teh saja cukup kemudian ada kaldu camur kecap ikan dan saya kasih 1 butir telur saya tambahkan cukup ya sedikit saja kalau teman-teman tidak dapat cukup bisa diganti dengan jeruk lemon ya nah langsung saya ratakan ya semua bahan marinasi ini sampai semua bagian dari ayamnya terlumuri dengan semua bahan marinasinya ini ini sudah merata ya teman-teman bahan marinasinya dengan ayamnya ini saya akan tambahkan tepung tapioca oke saya taburkan sedikit-sedikit dulu saya ratakan supaya bisa tercampur dengan rata ya jadi tujuan tepung tapioca ini juga membuat nanti daging ayam ini bisa empuk gitu ya sudah merata ya teman-teman semua bahan marinasi dengan ayamnya ini saya akan diamkan sekitar 30 menit supaya meresap ya semua bumbu dan bahan marinasinya ini kalau mau didiamkan 1 jam boleh-boleh saja akan semakin lebih ngeresap gitu ya oke sambil saya akan menyiapkan bahan yang lainnya saya persiapkan semua bumbunya ya teman-teman semua ini ada bawang putih cukup dicincang kasar saja ini ada bawang pre juga cukup dipotong-potong seperti ini saja untuk model potongannya sesuai selera teman-teman semua ya mau dipotong panjang-panjang atau kecil-kecil boleh-boleh saja kemudian ini ada cabai merah besar kemudian cabai hijau besar cabai rawit merah dan cabai rawit hijau semua saya potong-potong ini ya teman-semua kalau tidak suka pedas teman-semua hanya menggunakan cabai yang besar ini saja saya juga boleh tidak pakai cabai rawit atau diberi cabai rawit sedikit saja saya potong-potong semuanya jadi ini cantik ya ada warna merahnya ada hijaunya dan rasanya pun membuat ini enak ada cabainya ini setelah dimarinasi ayamnya kita goreng dulu ya ini minyaknya sudah panas saya masukkan ayamnya ayamnya digoreng sampai matang ya teman-semua sampai warnanya cantik kuning kecoklatan ya sambil dipalik-balik tentunya ya supaya matangnya merata supaya tidak gosok ya nah ini ayamnya sudah warnanya seperti ini ya bisa dilihat ini sudah matang saya angkat dulu angkat semuanya ya kemudian saya akan goreng berikutnya ayamnya sampai habis bahannya ya nah ini dipiriskan dulu setelah diangkat oke sekarang saya mulai membuat sambal oseng bawang ya minyaknya sudah panas saya masukkan dulu bawang putih cincang kasarnya oke diaduk-aduk ditumis-tumis seperti ini langsung saya masukkan bawang merah yang utuh ya jadi tidak menunggu bawang putihnya ini sampai kecoklatan diaduk-aduk sampai layu bawangnya ini bawang merahnya sambil saya masukkan kasehnya diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai matang ya saya masukkan ini bawang peri ya teman-teman sambil diongseng-ongseng terus diaduk-aduk sambil ditunggu bawang perinya juga layu bawang merahnya matang ya saya akan tambahkan air tapi sedikit saja ya tidak perlu banyak-banyak secukupnya saja karena ini bawang merahnya akan utuh jadi supaya matangnya sempurna sambil diaduk-aduk terus saya tambahkan ada garam tulap asir dan kasi jamur kemudian ini saus tiram diaduk-aduk sampai merata sampai benar-benar matang ya oseng bawangnya ini sudah matang sudah jadi ya teman-teman rasanya ini enak banget saya matikan dulu apinya ayam goreng oseng bawang ini sudah jadi ya teman-teman semua dari tampilannya sudah sangat menarik banget rasanya gurih kemudian sedap dimakan di luarnya ini renyah kemudian dalamnya ini empuk banget jadi bumbunya terbesar meresap sampai ke dalam dagingnya membuat masakan ini sangat enak kemudian dipadukan juga dengan oseng bawang yang dibiarkan utuh ini sangat cocok banget dimakan begini aja bisa dipadukan dengan nasi putih juga sangat enak semoga bermanfaat ya buat teman semuanya masakan ini terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel jangan lupa untuk share dengan teman yang lainnya like dan komennya pasti saya tunggu sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya